Perang seringkali disebabkan karena banyak hal, seperti uang, kekuasaan, agama, teritori, bahkan karena perselisihan terhadap satu orang. Tapi ada perang konyol yang terjadi bukan karena demi kehormatan dan kejayaan, tapi lebih karena hal-hal bodoh. Perang emu terjadi pada tahun 1932 yang merupakan salah satu perang paling tak terkendali di dunia. Tak ada satu orang pun manusia yang tewas di Australia, tapi sekitar 2.500 burung emu tewas oleh tentara bersenjata dengan senapan mesin dan senapan. Lebih dari 20.000 emu ini berkeliaran di gurun pada saat itu. Perang Ockenbucket adalah perang yang cukup konyol. Dulu pada tahun 1325, persaingan antara Modena dan Bolonya pecah karena sebuah ember kayu. Segerombolan tentara Modena menggerbak Bolonya dan mencuri sebuah ember. Hal tersebut menyebabkan kemarahan di antara tentara Bolonya. Perang babi adalah perang lain yang terjadi antara pasukan Inggris dan Amerika pada tahun 1859 setelah seorang tentara Inggris menembak babi yang berkeliaran di sepanjang tanah Amerika. Milisi lokal menanggapi dengan mengerahkan kekuatan mereka. Inggris kemudian meminta maaf dan mengakhiri perang singkat yang berlangsung selama 4 bulan. Pada tahun 1925, Yunani dan Bulgaria sebelumnya telah berperang melawan satu sama lain dalam Perang Dunia Pertama dan tetap menjadi musuh pada saat itu. Ketegangan tersebut memuncak ketika seorang prajurit Yunani mengejar anjing liar di perbatasan Bulgaria. Tentara itu pun ditembak mati oleh penjaga perbatasan sehingga memulai perang yang berlangsung hampir 2 minggu. Dulu pada tahun 1883, desa kecil Lijar yang terletak di selatan Spanyol menjadi sangat marah ketika mereka mendengar Raja Spanyol telah dihina di Perancis. Kota kecil ini memutuskan untuk menyatakan perang terhadap keseluruhan Perancis. Tapi tak ada satu tembakan pun yang dikeluarkan oleh 300 warganya. Perang Paraguay adalah salah satu contoh perang yang paling tak masuk akal. Presiden Paraguay saat itu, Francisco Solano Lopez adalah seorang pengagum Napoleon. Ia menganggap dirinya sendiri sebagai seorang ahli siasat serta komandan yang baik, tetapi dia merasa kekurangan sesuatu, yaitu sebuah perang. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1864, dia menyatakan perang kepada tiga negara tetangganya, yaitu Argentina, Brazil, dan Uruguay. Karena perang tersebut, Paraguay hampir saja musnah. Terima kasih telah menonton. Like Share Subscribe Terima kasih telah menonton.